Mendik Dasman Kabinet Marah Putih Prof. Abdul Muthi Emedepo memberikan perhatian terhadap nasib Guru Supriyani. Saat berbincang bersama para wartawan bidang pendidikan di kantornya Gedung A, Kemendikbud, Senayan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024, Abdul Muthi akan bantu afirmasi Guru Supriyani. Insya Allah ada jalur afirmasi dari Kemendik Budristet untuk Guru Supriyani. Kami akan bantu afirmasi untuk beliau agar bisa diterima sebagai Guru PPPK, tegas Abdul Muthi. Ternyata Supriyani kini diketahui tengah mengikuti seleksi PPPK Guru. Supriyani pun akan langsung diterima melalui jalur afirmasi. Selain itu, Muthi menambahkan, hal ini juga sudah dikondisikan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan G.T.K. Prof. Dr. Nunuk Suryani MPD. Ini jadi komitmen kami agar bagaimana Guru-Guru mengajar dengan baik dan mudah-mudahan kasus seperti ini tidak terjadi di masa mendatang. Tambahnya, saat kasus Guru Supriyani ini mencuat, Muthi langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri Jenderal Listio Sikit Prabowo. Bukan untuk kasus hukumnya, karena Wawenang itu di luar Wawenang Mendik Dasmen. Namun, karena peristiwanya terjadi di sekolah dan menyangkut Guru, maka Kemendik Dasmen langsung turun tangan. Hasil pertemuan pada pengadilan negeri PN Andolo. KTUHPIN mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Supriyani, kata Muthi. Sampai jumpa di video selanjutnya.